Intro Halo semuanya, dengerin patut injil yuk Bersama Rosari Agita Pospita Ningrum Dari Kulon Progo, Yogyakarta Intro Sabtu 17 Agustus 2024 Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia Pantun ini diambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 15-21 Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Cukup sering kita mendengarkan keluh kesah dari seorang aktivis gereja Tentang kerja bakti atau lomba anak-anak menjelang 17 Agustus Yang selalu dilakukan pada hari Minggu Pagi Mengapa tidak dilakukan pada hari Sabtu? Dimana aktivis atau loyalis gereja sudah libur kantor? Dalam hal ini, bukankah kalau kita tahu besok ada kegiatan kerja bakti Atau lomba anak-anak atau acar lalingnya Sebetulnya kita bisa ikut misah hari Sabtu Ada juga keluhan tentang kegiatan lain kemasyarakatan Misalnya pertemuan rapat RT Yang bentrok dengan latihan kur, doa lingkungan, atau pendalaman iman Padahal pastur dalam kotbahnya Meminta kita untuk senantiasa hadir dalam misah harian Pendalaman iman dan doa rusariu Serta aneka kegiatan gereja lainnya Sementara sebagai warga masyarakat Kita juga diminta partisipasinya Dalam memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-79 Dan juga kegiatan kemasyarakatan lainnya Bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Berunding mereka berniat menjebak Dengan akal bulus tak tampak mata Siapa menyangka mustiha tertebak Di mata Yesus kemunafikan terbuka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasih Allah Kebingungan semacam itu Masih bisa ditambah dengan himbawan Yesus Agar kita menjadi garam dan terang Sementara dalam prakteknya Kita terus berkumpul dengan garam-garam yang lain Sehingga bersama-sama kita menjadi gudang garam Atau antar pelita juga menyala bersama Di seputar altar Sehingga gereja menjadi terang-benderang Sementara itu Minim sekali pelita yang menyala Di sekitar tempat tinggal kita Uang dinar ke Yesus dihantar Tanya di lontar terbuka lebar Jawaban benar takkan terhindar Ada gambar dan tulisan Kaisar Injil hari ini dengan tegas menyatakan Agar kita memberikan kepada Kaisar Apa yang wajib diberikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib diberikan kepada Allah Yesus menghendaki agar kita melaksanakan panggilan Untuk menguduskan dunia Dengan tetap menjaga keseimbangan Antara doa dan karya Antara aksi dan refleksi Yesus tak goyah dalam kebenaran Berkata tegas penuh kebijaksanaan Kepada Allah cinta dibersembahkan Dan pajak jelas untuk pemerintah Kalau hidup kita hanya melulu Di seputar gereja Dan umat katolik Maka roh kebenaran akan sulit berkarya Karena tiadanya alat uji iman Sebaliknya Kalau kita terus berada di masyarakat Maka dikhawatirkan Dunia dengan segala pengaruhnya Akan menarik kita ke dalam kegelapan Itu sebabnya Kita akan menjadi umat katolik yang dewasa Apabila rajin ke gereja Untuk menimba kekuatan dari Allah Dan aktif mengamalkan cinta kasih Dalam kegiatan di masyarakat Itulah yang diimpikan oleh Monsunyur Sugiyo Pranotto Jadilah 100% Katolik Dan 100% Indonesia Merdeka 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 Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih